Ini pengajatan panjang terjadi di lokasi Laka Lantas yang tempatnya di tipungan Tanjakan Cijambe, Kabupaten Subang. Saat ini pihak kepolisian sedang mengevakuasi kendaraan, salah satu kendaraan yang juga terlibat kecelakaan. Di sini kalau tidak salah ada sekitar 4 kendaraan yang terlibat. Salah satunya adalah minibus, kemudian ada ruput dan juga mobil pengangkut, air mineral atau uang galon. Belum diketahui untuk korban sendiri. Saat ini pengajatan terus tentu panjang, satu kendaraan sudah merhasil oleh Pak Waku. Ini kendaraan minibus, salah satu korban kropo dan ini adalah satu kendaraan yang masih terbalik. Ini kendaraan trupok. Belum diketahui untuk korban jiwa sendiri ada berapa. Karena polisi masih... Dan ini adalah salah satu kendaraan yang terbalik. Ini kendaraan dari arah Subang kalau mengingat dari posisi mobil ini terbalik. Dan ini adalah batu yang sempat ditabrak oleh kenaraan besar. Tentu besar dan ini bekas-bekas. Fundasi juga, drainasi juga hancur. Ini mobil ini yang terbalik. Tadi berdasarkan keterangan warga di TKP, kendaraan yang terlibat kecelakaan sekitar pukul 14.16 ini, ada empat penduduk kendaraan dan satu sepeda motor. Tidak satu kendaraan. Setelah ini dengan nomor Pol D8142XA. Saat ini lampu saya ini masih menyalang. Mungkin ini terbalik. Dan kita akan cek ke lokasi lainnya. Ini ada satu unit kendaraan besar yang ini dalam tronton permuatan air mineral. Salah satu air mineral yang besar di Indonesia yang ada di Bapak-Bapak Subang, Bapak-Bapak Cik Salam. Dan ini adalah galon-galon yang berserakan karena dibuga mobil pengangkut air mineral dalam bentuk galon ini. Ini adalah galon-galon yang berserakan karena mobil tersebut. Ini adalah galon-galon yang berserakan. Situasi saat ini kendaraan masih macet yang tersendat. Ini satu tadi satu kendaraan yang tergulung di tengah jalan sudah berhasil evakuasi. Ini adalah dua motor yang berhasil evakuasi. Jadi korban dalam kecelakaan ini. Kita masih lihat, ada dua kendaraan dan dua motor. Dan ini truk yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Truk ini adalah truk yang diduga remnya blong sehingga dari jarak di tempat saya melaporkan ini sekitar 500 motor dari TKP pertama. Diduga mobil ini blong dari TKP pertama hingga dibuang ke lokasi ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Laporan sementara itu dulu nanti kita akan lanjut dan perkembangan selanjutnya.